saya klik, maka dia akan langsung menuju ke slide lainnya kalau saya klik ini, maka saya akan kembali lagi ke slide pertama jadi ketika saya mengklik gambar ini, maka kita akan langsung melompat ke slide terakhir atau slide nomor 5, ketika saya klik seperti ini, maka kita akan langsung terhubung ke file PDF yang sudah saya simpan sebelumnya kita close, jadi kalau kita mengelahir slide, kita cukup klik aja tombol off ini halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat ketemu lagi teman-teman komunitas digital belajar komputer dari nol, oka saya Gus Ali Maksum, senang sekali ya, bisa hadir kembali memandu kalian untuk bisa melanjutkan pertemuan sebelumnya dimana kita sudah belajar powerpoint ya, mulai dari dasar hingga ke tahapan animasi dan juga efek-efek lainnya nah, pada tutorial kali ini teman-teman, saya akan membagikan skill penggunaan hyperlink dari slide ke slide, kemudian dari slide ke file yang sudah kita simpan di dalam komputer kalian bisa simak tutorialnya kali ini namun sebelum saya lanjut teman-teman, alangkah banyaknya kalian memberikan hubungan kepada channel ini agar dapat tersebut kembang ke depan dengan cara mengklik like, subscribe, melakukan tombol lonceng, serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar manfaat dari konten ini dapat diperoleh oleh semua teman-teman kita di markup untuk tutorial kali ini yang akan saya bahas adalah hyperlink hyperlink itu teman-teman adalah metode untuk menghubungkan antara slide ke slide atau dari slide ke file contohnya bisa kalian lihat disini ya, kalau saya tampilkan dalam tampilan slide utuh atau slide full seperti ini, nah disini saya sudah siapkan file yang sudah saya kerjakan dan sudah saya berikan hyperlink nanti setelah ini saya akan memandu kalian dari awal bagaimana cara melakukan contohnya ini saya berikan di tombol klik disini saya klik, maka dia akan langsung menuju ke slide lainnya ini dia tidak berulutan ya nah kemudian saya berikan juga tombol hyperlink berupa image home atau beranda ini bisa kalian download di internet ya, bebas nah kalau saya klik ini, maka saya akan kembali lagi ke slide pertama adapun gambar logo 3 collaboration ini, saya sudah hyperlink juga ke slide terakhir teman-teman jadi ketika saya mengklik gambar ini maka kita akan langsung melompat ke slide terakhir atau slide nomor 5 yang sudah kita konekkan atau yang sudah kita linkkan nah yang terakhir, saya juga akan mengajak kalian menuju ke file pdf atau file yang sudah saya simpan di dalam komputer dan itu bisa kalian akses lewat tombol hyperlink di slide powerpoint kalian ya yang sudah jadi ini nah ketika saya klik seperti ini itu akan muncul pemberitahuan atau notifikasi untuk bisa membuka file tersebut ya kita klik okas saja maka kita akan langsung terhubung ke file pdf yang sudah saya simpan sebelumnya teman-teman nah ini adalah file pdf yang sudah saya simpan kita close nah ini akan kembali lagi ke slide terakhirnya ini saya juga bikinkan tombol power off ya jadi kalau kita mengakhiri slide kita cukup klik aja tombol off ini jadi ini juga bisa di download atau diundul di internet ya nah ini sudah keluar dari slide-nya ok kita langsung ada ya kita buka file yang masih belum kita edit nah ini belum ada editannya teman-teman kita mulai melakukan pengeditan pertama-tama kita akan memasukkan tombol klik disini yang ada di penjelasan sebelumnya itu gampang saja kita boleh memasukkannya secara manual saja disini bebas ya modelnya bentuknya perserah kalian ini saya coba pilih yang ini saja saya gambar nah kemudian saya geser sedikit ke bawah sini kalian bebas juga memeletakkan dimana tidak musti seperti yang saya tutorial kan nah kalau misalnya kalian ingin mengganti warna dari tombol ini bisa disini aja tempatnya kita jalan format lalu masuk di shape style tanda-tanda ke bawah ini saya coba pilihan hitam nah kemudian kalau misalnya teman-teman mau memberikan keterangan di dalam shapes ini kalian cukup klik kanan saja di shape tersebut lalu pilih edit text silahkan kalian ketikan teman-teman contohnya mungkin saya ketikan ini ya nah kalau misalnya kalian mau mengganti varian hurufnya boleh di control A saja lalu diganti di bagian home ini sudah ya pada penjelasan tutorial sebelumnya bebas jenis huruf yang kalian inginkan yang mana saya bisa perbesar sedikit kita bisa tambahkan keterangan agar orang tidak bingung maksudnya klik disini itu apa gitu kan boleh di insert word art bebas pilih model yang mana kita bisa ketikan keterangan disitu graphic tree mungkin begitu ya kita control A kemudian kita ganti dengan suratnya mungkin seperti ini saja kita perkecil dengan ini boleh kita geser kita sesuaikan ukurannya dengan tempatnya ya jangan terlalu besar juga nah seperti ini mungkin boleh yes sudah nah kemudian kita akan menghubungkan tombol yang sudah kita buat ini atau shapes yang sudah kita desain ini menuju ke slide nomor 4 yang berisi laporan bagian tahunan atau graphic disini kemudian nanti gambar logo tree collaboration ini akan kita koneksikan ke slide terakhir atau slide nomor 5 yang berisi shape dan tree collaboration oke sekarang kita coba mulai ya tahapan pertama ketika kalian mau menghubungkan antara slide itu maka kita harus menampilkan dulu mana yang akan kita jadikan sebagai tombol hyperlinknya ya atau tombol linknya contohnya misalnya disini di klik keterangan tombol klik disini itu kita klik aja tombolnya ya jangan tulisannya untuk mempermudah nanti dalam metode klik hyperlinknya kemudian kalian boleh masuk di tombol insert lalu cari action biasanya sih ada logo bintang ya kalau di versi sebelumnya itu bintangnya warna kuning kalau di versi dari 2016 ini sudah diubah warna menjadi warna gini tapi keterangannya masih sama ya action nah setelah kalian klik action ini ada banyak pilihan di action settingnya mouse clicknya cukup kalian klik aja di hyperlink tool kemudian klik tanda panah ke bawah ini untuk melihat pilihannya apa saja dan kalau misalnya kalian mau menghubungkan antar slide maka sebaiknya kalian arahkan ke sini ke slide ya s-l-i-d-e ini akan membuka slide-slide yang tersimpan atau slide yang sudah kita kerjakan tinggal pilih aja kita mau koneksikan atau mau linkkan ke slide nomor berapa tadi kan kalau gak salah kita mau hubungkan ke grafik ya jadi yang ini laporan banja itu kita klik aja nomor 4 lalu pilih OK kemudian disini ada terangun play sound itu di jembangnya kemudian pilih jenis suara yang kalian suka jadi nanti fungsi dari play sound ini dia akan berbeda ketika kita mengklik tombolnya kita boleh klik saja misalnya ini ya nah ada pun highlight click ini teman-teman ini adalah efek tambahan seperti efek bergerak ya atau efek bayangan yang akan terlihat pada tombol yang kita klik kita OK kemudian yang selanjutnya kita mau menghubungkan logo trikloberation ini menuju ke slide nomor 5 jadi caranya kalian cukup klik aja logonya kemudian sama ya kita klik action hyperlink 2 arahkan ke slide lalu kita pilih slide nomor 5 OK soundnya bebas silahkan highlight click juga diaktifkan OK begitu ya kita boleh melakukan tes ya pada slide pertama yang kita sudah buat ini untuk membuktikan apakah yang kita lakukan ini sudah berhasil atau sudah bekerja caranya dengan menekan shift F5 untuk menampilkan dalam mode slideshow ini akan muncul secara utuh nah kemudian kita coba tes ya tombol pertama yang kita sudah buat tadi tombol klik disini apakah dia bisa langsung terkoneksi atau terlink ke slide nomor 4 dengan grafik kita coba klik wah alhamdulillah berhasil ya kita coba keluar manual escape kita coba cek lagi untuk gambar atau logo triple versionnya apakah sudah bekerja dengan baik kita coba klik ya wah bukan jadi sekarang sudah bisa terhubung ya namun ini belum selesai teman-teman masih ada yang harus terhubungkan lagi selamat menikmati